hai 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 Halo sobat omania ini adalah joa wara dari custom Maxi Yamaha ya di Denpasar milik Bro Ari dari Surya Motor mungkin kedepannya akan saya coba datang langsung ya ke tokonya terlebih detail informasi singkat itu banyak ada FDR velgnya Axio sobek kedepan Equinox yang belakang offline ya dengan pengaturan elektronik stoplamp aftermarket X-Mac dan yang kenal portnya akrapovic ini kebetulan di lokasi juga ada pemutaran lagu jadi maaf ini saya edit canggihnya motor ini sobek belakangnya bisa naik turun ya secara elektrik standarnya juga otomatis saat kaki turun menyentuh dekat standar samping langsung turun otomatis juga yuk kita dengerin kemudian dari itu hari ini kita coba nyalain dulu ya nyalain dulu ya nyalain dulu ini uang 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 Ujung dikontrol dari sini aja. Coba Pak, dikontrol. Wow, langsung-langsung redam suaranya. Jangan beredam. Wow. Halisih. Tadi dia bikin aja dikontrol dari sini. Ini, ini. Dikontrol tadi ya. Kalau kita antarsamping ini, kita antarsamping. Kita ada teknologi. Kalau misalnya. Kita. Kita itu standar tengah nih. Kalau standar tengah, kita nggak turun. Dia nggak turun. Apa namanya standar sampingnya. Tapi itu kita turun kan. Tapi turun nih. Mau tulis juga. Oh, ada. Gak boleh. Itu. Jadi jadinya dikontrol api. Apa? Dekat satu itu. Itu. Itu standar tengah. Oh, ini. Nanti kalau misalkan ini. Oh, tidak. Langsung turun. Oh, langsung turun. Oh, begitu bisa mati berarti ya. Ini bisa mati. 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 Semoga nanti saya dapat kesempatan untuk tes rider. Semoga nanti saya dapat kesempatan untuk tes rider. Tinggal kalau misalkan mau. Mau tinggi kan. Kita tinggal ubah. Bentuk windshield nya aja kan. Oh, ya bener. Ya. Itu pakai motorized apa pak. Kalau boleh tahu. Ini juga sudah menggunakan usd dan double chakram depan. Ini bener-bener kayak bewi X-Mac ya. Atau bayinya X-Mac. Memang mirip sekali ya. Karena lampu depan dan belakang juga diambil dari Yamaha X-Mac 250. Windshow nya itu tadi canggih banget so. Motorized. Tinggal pencet naik turun ya. Bagian joknya ini juga sangat mewah yang saya suka sekali. Pokoknya nanti saya akan reviewnya. Karena motor ini masih mungkin saat ini masih ada di luar Bali ya. Untuk ikut lomba karena mewakili. Jadi saat saya balik mungkin akan dikasih tes ride. Semoga aja. Dan juga mungkin detailnya. Dan itu joknya juga bisa terangkat secara motorized. Canggih banget ini. Ini tubang. Ini tubang. untuk isi bensinnya dipindahin ke belakang sob. Dan ditutup dengan cover ala T-Mac. Kreatif ya. So. So. Skor knock yang versusa. So. Umm. Terima kasih telah menonton Terima kasih atas waktunya sobat sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa cek video modifikasi motor lainnya di channel ini Dan tunggu video-video berikutnya dengan klik subscribe dan lonceng Salam Satu Aspal